Hai halo para pecinta misteri jimaters jimaters dimanapun anda berada jangan lupa ya subscribe like and comment channel ini gratis pokoknya kembali tim jimat punya cerita dengan judul misteri kematian Radmi bagian kedua cerita ini ditulis oleh indokrin dengan judul gantung diri pada cerita yang lalu dikisahkan malam itu suasana sangat sepi tidak terdengar suara tangisan wanita seperti kemarin malam setelah Pak Lurah ikut jaga beronda namun Bapak melihat sesuatu yang ganjil diantara semak pelukar pohon pisang itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan Pak ada yang memperhatikan kita Pak itu di pojokan tapi begitu sem terdiarahkan pada semak pelukar sosok yang Bapak tadi lihat tiba-tiba hilang apa yang kita harus lakukan sekarang Pak hanya Mas Burhan keadaan masih benar-benar sepi rombongan yang dibimbing oleh Pak Lurah ini memutuskan untuk menunggu sambil memperhatikan kuburan Radmi saking lamanya menunggu tidak terasa sudah hampir jam 2 malam tapi masih belum ada hal aneh yang terjadi namun saat ketiga pria ini sedang lengah dan menikmati rokok kretek tiba-tiba pandangan Mas Burhan tertuju pada sosok di atas pohon Duren yang berada tidak jauh dari kuburan Radmi katanya sosok itu seperti wanita berambut panjang sedang duduk di salah satu cabang pohon memunggungi mereka hahaha itu Pak itu Pak ucap Bang Burhan gelagapan sambil mengguncang-guncang pundak Pak Lurah Pak Lurah langsung meluarkan HP-nya dan hendak merekam sosok yang dilihatnya itu namun belum juga dia menekan tombol rekod terdengar suara tangisan dari dalam tanah namun yang lebih mengerikan menurut bapak kali ini suara tanpa jasad itu bukan cuma menangis tapi juga berbicara tolong, tolong saya Pak mas Burhan yang ketakutan setengah mati mendengar itu memutuskan lari meninggalkan bapak saya dan Pak Lurah keadaan semakin mencekam ketika sosok wanita yang berada di dahan pohon Duren tadi kini melayang pergi menjauh ke arah barat Pak Lurah yang belum sempat merekam karena dibuat terpaku dengan peristiwa yang baru pertama kali dialaminya memutuskan untuk mengajak bapak pulang sore hari sekitar jam 4 di warung kopi milik Mbak Susi tempat dimana biasanya bapak-bapak ngobrol menikmati waktu istirahat rupanya cerita Burhan yang melihat sosok Radmi di pohon Duren telah menyebar suasana desa semakin mencekam saja hampir tiap malam teror ini terjadi tapi apakah Bang Ratmo mendengar perihal cerita arwah istrinya itu? tidak ada yang tahu karena sejak istrinya meninggal dia sudah jarang terlihat saya waktu itu sedang main dengan teman-teman duduk di pojok menyaksikan bapak-bapak dan Mbak Susi berbincang sembari menikmati gorengan si Burhan katanya sekarang sakit sejak kemarin malam melihat hantu si Radmi bersama Pak Lurah terus gak ada tindakan nih soalnya ini sudah sangat meresahkan warga saya belum pernah melihat sih tapi kalau banyak orang yang mengalami kayaknya memang harus segera ditindak oh sul mbak Susi biasanya orang yang mati gak wajar emang suka jadi arwah penasaran sampai 40 hari soalnya kan arwahnya itu masih ada di dunia belum dijemput malaikat ke alam baka mbak lagian kenapa si Radmi harus bunuh diri segala? si Radmi kan orangnya baik dia juga punya penghasilan tetap sebagai pegawai di kebun Mekakau mertuanya juga nenek isur orang yang ramah tidak pernah saya mendengar mereka bermasalah kata mbak Susi katanya sih mbak si Radmi jadi stres gara-gara ikutan pengajian di kampung sebelah nih serem sekarang kan di TV-TV lagi musim tuh aliran-aliran sesat gitu makanya hati-hati mbak jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal yang menawarkan ini menawarkan itu Gus sesat sesat kamu gak boleh gitu Gus memang kamu anggota MUI main keluar-keluari nefatwa sesat itu kan baru cuma sekedar gosip belum ada kebenarannya nanti jatuhnya kamu fitnah loh dosa gak baik ketika sedang asik menikmati obrolan tiba-tiba terlihat orang berbondong-bondong dengan wajah-wajah yang penuh rasa penasaran mbak Susi keluar dan bertanya kepada salah satu orang itu katanya si Dewi yang hilang semalaman ditemukan di kebun kakao mbak ini pada mau kesana karena penasaran saya baru tahu perihal masalah ini Dewi seorang biduan dangdut di desa kami entah apa yang terjadi saya juga penasaran langsung ikut rombongan untuk mencari tahu namun sayang ketika datang ke kebun kakao ternyata Dewi sudah dibawa pulang sore hari ketika saya ikut ibu untuk menjenguk teh Dewi barulah saya tahu kebenaran ceritanya katanya malam itu Dewi baru pulang manggung karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung maka yang biasanya dia pulang diantrin pakai mobil sama bosnya hari itu dia memutuskan untuk naik ojek saja selesai manggung sekitar jam 2 malam teh Dewi langsung memutuskan untuk pulang ketika di jalan katanya keadaan benar-benar sepi karena itu sudah hampir dini hari semilir angin malam tiba-tiba membuat bulu kudunya berdiri perasaan takut tiba-tiba menyeruak dalam dirinya layaknya seperti orang ketakutan yang sedang di jalan teh Dewi selalu memperhatikan ke belakang dia selalu merasa bahwa dirinya sedang diikuti karena waktu itu motor berjalan sangat pelan jadi dia bisa memerhatikan jalan dengan seksama entah kenapa teh Dewi merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan awalnya bayangan-bayangan misterius mulai teh Dewi lihat di samping jalan dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma halusinasi dari ketakutannya saja dia mencoba menutup mata namun tidak berapa lama seperti terdengar suara wanita seperti berbisik di telinga menyebutkan namanya membuat teh Dewi tersenta kaget dan begitu dia melihat ke belakang lagi ternyata sosok tubuh wanita sedang melayang mengikuti dirinya teh Dewi menjerit dan membuat tukang ojek mengerim dengan tiba-tiba saat motor berhenti itulah teh Dewi lari tanpa tujuan karena ketakutan anehnya tukang ojek justru tak melihat apapun saya benar-benar ketakutan dan tidak ingat apa-apa lagi kata teh Dewi sambil masih terisak mengingat peristiwa semalam dia tidak begitu jelas melihat sosok yang mengejarnya yang pasti katanya sosok itu wanita berambut panjang mengenakan das termerah motif kembang-kembang dan saat teh Dewi mengatakan itu warga yang datang menjenguk saling berpandangan satu sama lain pikirannya mungkin teringat pada sesuatu terus saya dibuat laporan diri tukang ojek perihal anda ke saya ini kata ibu teh Dewi katanya malam itu memang tidak terlalu gembar hanya beberapa warga atau tetangga yang dilibatkan untuk mencari Dewi tapi pencarian nihil sampai tadi sore teh Dewi ditemukan mandor perkebunan kakau tidak sadarkan diri di semak-semak sosok itu mungkin si Radmi warga kampung juga sudah banyak yang dihantui makanya mulai sekarang jangan berani-berani lagi ke luar malam eh merinding saya kalau membicarakannya kata ibu saya keadaan ini sungguh sangat meresahkan akhirnya karena pak lurah juga sudah melihat sendiri kejadiannya kata bapak malam hari setelah kejadian teh Dewi pak lurah mengadakan rapat sembunyi-sembunyi dengan beberapa warga hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Bang Ratmo agar tidak mendengar dan menjadi tersinggung sudah pak mending kita undang saja orang pintar untuk biayanya kita patungan saja dari warga ini sudah keterlaluan si Dewi hampir saja tewas karena kejadian ini pak musul salah satu warga saya paham tapi kita gak enak sama si Radmi nanti kesannya kita mendolimi dia lagi jawab pak lurah ya sudah pak kita bawa saja dia ke kuburan istrinya itu biar dia tahu sendiri bahwa sering terdengar suara tangisan di tengah malam sebagai bukti bahwa si Radmi sekarang telah jadi hantu yang gentayangan bukankah kita bisa melakukannya secara diam-diam pak lurah tanpa ketahuan Bang Ratmo musul bapak saya si Radmi gentayangan pasti ada suatu hal yang belum dia selesaikan makanya dia jadi arwah penasaran mungkin ada amanat yang belum disampaikan atau ada wasiat yang belum dilaksanakan mau tidak mau kita harus berbicara dengan si Radmi tapi saya bingung takut dia nanti tersinggung muka pak lurah tampak gelisah biar pak lurah tidak malu bagaimana kalau datang Bang Ratmonnya kita temani biar rame-rame pak lurah musul salah satu warga itu lebih parah lagi nanti kesannya dia terhakimi kalau begitu caranya jawab pak lurah tapi kalau dibiarkan terus seperti ini nanti malah semakin berlarut-larut pak begini saja biar saya yang temani bapak untuk ketemu Bang Ratmo kita berdua saja bagaimana akhirnya usulan bapak saya itu menjadi solusi terbaik yang diterima pak lurah mungkin karena terus didesak terus menerus oleh warganya akhirnya dia memberanikan diri dan siap menerima segala resiko kalau saja nanti diamuk sama Bang Ratmo tapi sekarang Bang Ratmo sudah jarang terlihat semenjak istrinya meninggal dia jadi sering mengurung diri di rumah di warung mbak suci tempat biasa dia ngopi juga jarang terlihat lagi apa bapak mau samperin dia pas lagi kerja saja tanya salah satu warga biar nanti saya datang ke rumahnya saja dua hari setelah rapat di balai desa hari itu bapak memutuskan untuk menemani pak lurah ketemuan Bang Ratmo sepulang dari sana bapak menceritakan kejadiannya kepada ibu di rumah dan dengan sembunyi-sembunyi saya mendengarkannya kedatangan bapak dan pak lurah disambut oleh Nenek Isur lalu mereka dibersilakan masuk dan disugui segelas air putih Nenek Isur memang terkenal ramah di desa kami walaupun sudah tua dia orang yang cekatan kalau kerja bakti tak pernah absen dia juga nampaknya sayang sekali sama Bang Ratmo karena mungkin anak satu-satunya setelah duduk dan ngobrol dengan Nenek Isur datanglah Bang Ratmo yang baru selesai mandi karena baru pulang kerja dari kebun kakau kata bapak kurat-kurat kesedihan dan kantong mata yang besar pertanda bahwa Bang Ratmo masih berduka ada apa ya pak lurah? tanya Bang Ratmo setelah ia duduk di kursi menghadap kami pak lurah menarik nafas panjang sebelum berbicara sementara bapak diam-diam matanya berwisata menjelajahi isi ruangan di dinding terlihat foto berukuran 4R seorang perempuan dengan wajah tirus dan dagu yang lancip dengan mata belo dan hidung mancung terlihat sedang tersenyum lama-lama memperhatikan foto Ratmo membuat bapak merinding katanya jadi begini Bang Ratmo saya ingin berterus terang saja mungkin Sampeyan sudah mendengar serentingan kabar dari sana sini mendengar ucapan pak lurah Nenek Isur langsung pamit untuk pergi ke dapur kabar apa pak lurah? mengenai istri Sampeyanto Bang Ratmo langsung diam sejenak matanya seperti sedang menerawang mungkin selama ini sebenarnya dia sudah banyak mendengar mengenai istrinya tapi sedang berpura-pura toli saya minta maaf Bang kalau saya terlalu berterus terang tapi mau bagaimana lagi ini sudah sangat meresahkan lanjut pak lurah saya tidak tahu apakah kabar-kabar di luar itu benar adanya kalau saja benar semoga Ratmi mau menemui saya sekalipun dia sudah menjadi arwah sanggah Bang Ratmo saya mengerti tapi tentunya kejadian ini sudah sangat meresahkan warga kita ingin keadaan kembali kondusif walaupun begitu sebenarnya saya tidak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi Sampeyan tapi ini karena sudah menyangkut ketenangan banyak orang mau tak mau saya harus ikut andil di dalamnya jadi maksud pak lurah maafkan saya sebelumnya beberapa hari yang lalu saya mengecek mengenai gosip orang-orang tentang Ratmi sebagai pembuktian dan ternyata memang begitu adanya saya sebagai kepala desa di Tegal sehari ini ingin kembali warganya hidup tentram kembali seperti sedia kalah saya memang sudah mendengar kabar hantu istri saya pak tapi saya tidak mengerti ucapan bapak yang berberit-berit itu saya tidak akan marah berit terus terang saja jangan sungkan-sungkan pak jawab Bang Ratmo memotong pembicaraan begini menurut sepengetahuan saya jika seseorang mati dan arwahnya berkentayangan berarti masih ada urusan dunia yang belum ia selesaikan itu hanya pengetahuan saya saja sebagai awam karena saya bukan ahlinya dalam dunia spiritual dan gaib macam ini jadi siapa tahu ada sesuatu hal yang mengganjal atau amanat almarhum yang belum dilaksanakan siang hari sebelum Ratmo meninggal dia bersikap seperti biasanya sepak lurah pagi hari dia masih bercanda saya tidak tahu kalau dia punya beban karena tohok dia tak pernah cerita sama saya selama ini mata Bang Ratmo tiba-tiba sayu saat mengenang kembali almarhum istrinya tapi apakah ada tanda-tanda aneh maaf sebelumnya ini soal kabar orang-orang mengenai perkumpulan pengajian itu saya tidak terlalu memantau aktivitasnya selama ini pak tapi bila Ratmi mengikuti pengajian di desa sebelah memang benar saya kira dia ikut bergabung dengan ibu-ibu di kampung ini tapi ternyata dia pergi ke sana sendiri saya tidak masalah mengenai hal itu karena selama ini tidak mengganggu keseharianya tapi kalau yang aneh saya tidak tahu apakah ini terdengar aneh atau tidak bagi pak Lora semenjak istri saya bergabung dengan pengajian di desa sebelah dia jadi sering berbicara mengenai akhirat kematian dan kehidupan lanjut Bang Ratmo terus? terus gimana? suatu malam dia pernah bercerita kepada saya pak betapa sangat dia merindukan surga dia sudah terlalu lelah hidup di dunia ini tapi bukan berarti dia tidak bahagia hidup dengan saya ada hal-hal yang besar yang tidak bisa ia jangkau yang membuat hatinya terus gelisah setiap hari dia harus melihat ketimpangan sosial yang terjadi yang melarat hidupnya semakin melarat yang kaya hidupnya makin sejahtera dia ingin sekali membantu tapi apadah ya katanya kami juga dari golongan kelas bawah yang bila dipakai membantu orang-orang yang susah yang ada malah kita juga ikut susah waktu itu saya menganggap Ratmi hanya ngelantur saja pak tidak seperti biasanya dia berbicara seperti itu mungkin karena kecapean tapi setelah saya biarkan bicaranya semakin dalam kehala lain saya masih lupa-lupa ingat karena waktu itu saya mendengarkannya dalam keadaan setengah mengantuk pak lanjut bang Ratmo ketika bang Ratmo selesai berbicara wajah pak lorah nampak merah mungkin dia sedikit tersindir memang keadaan di kampung kami belum sepenuhnya sejahtera masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sawah-sawah hanya dikuasai oleh beberapa orang kaya saja kebanyakan dari warga bekerja sebagai buruh musiman kalau yang beruntung mungkin bisa bekerja di perkebunan kakao milik pemerintah dengan gaji tetap setiap bulan bapak saya juga hanya seorang buruh tani tapi untunglah kami memiliki beberapa petak sawah sebagai jaminan agar kami tidak kelaparan tentunya kita tidak bisa menyalahkan pak lorah karena dia juga hidup pas-pasan menyalahkan pemerintah kami juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan pemerintah bahkan banyak warga desa yang tidak tahu nama bupati yang memimpin mereka warga desa banyak yang berdamai dengan nasibnya dan menganggap ini hanya ujian dari Tuhan jadi tidak ada manat atau pesan apapun yang ditinggalkan pak lorah mulai berbicara lagi tidak ada saya sudah pasrah apapun yang akan dilakukan pak lorah untuk mengatasi hal ini jangan takut lagi saya tersinggung atau bagaimana saya juga ingin istri saya arwahnya kembali tenang di alam sana pak pertemuan sore itu berbuah nihil kata bapak kecuali sindiran keras buat pak lorah tapi setidaknya sekarang kita sudah mendapatkan izin dari bang ratmo bila ingin memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah ini si ratmi memang sudah stres kayaknya dia sudah kedoktrin dengan petua-petua guru ngajinya kalau menurut suaminya dia sering bicara ngelantur begitu kata pak lorah kepada bapak dalam perjalanan pulang jadi tindakan selanjutnya apa pak yang pasti saya harus memberitahu kepala desa sebelah mengenai aktivitas pengajian yang dipimpin orang kota itu rupanya pak lorah tampak gram semenjak keluar dari rumah bang ratmo terlepas dari itu pak maksud saya kelanjutan teror hantu ratmi ini mau bagaimana oh kamu kumulkan saja beberapa orang nanti malam kita rapat di balai desa selamat ditemukan asas 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 diinginnya angin malam menembus tulang riak-riak air sungai terdengar dari kejauhan bergantian dengan suara gemuruh angin yang kadang terdengar namun bila keadaan benar-benar sunyi senyap terdengar suara rindian wanita seperti menggedor-gedor pada setiap pintu rumah malang sekali nasib teh ratanya entah apa yang diinginkannya sampai arwahnya saja tak mau meninggalkan dunia bila ada warga yang penasaran akan cerita-cerita hantu ratmi cukup duduk saja santai di teras rumah menjelang jam 12 malam mungkin bila beruntung akan melihat seorang wanita berdas tersedang berjalan lewat di depan rumah tapi jangan coba-coba untuk memanggilnya bila tak mau melihat wajah pucat yang tampak mengerikan mungkin kamu masih mengingat Kang Usman hidupnya jadi tak tenang karena bayang-bayang mengerikan itu masih tinggal di kepalanya setiap malam jumat kini dia selalu menginap di rumah mertuanya katanya setiap kali tidur istrinya selalu ketakutan karena tragedi mengerikan itu terjadi hanya beberapa meter saja dari rumahnya saya pernah melihat Kang Usman dengan wajah tampak lelah sedang bercerita dengan bapak-bapak yang lainnya siang hari di sawah katanya jumat sore kemarin dia sedang bersiap-siap untuk pergi menginap di rumah mertua dia membersihkan rumah menyiapkan baju ganti dan menyiapkan singkong mentah yang akan digoreng nanti di rumah mertuanya sebagai cemilan sebelum berangkat dia nongkrong di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok kretek waktu masih menunjukkan jam 5 sore Kang Usman menunggu azan maghrib tiba karena biasanya dia menunggu gelap dulu untuk menyalakan lampu listrik di rumahnya sebelum berangkat bayang-bayang jasad ratmi yang tergantung di pohon rambutan kadang-kadang sekelebat terlihat di depan mata kata Kang Usman dia kembali mengisap rokok kreteknya dalam-dalam untuk menenangkan pikiran namun dalam keadaan tenang tersebut tiba-tiba dari dalam rumahnya terdengar kegaduhan dari arah dapur persisnya awalnya Kang Usman membiarkannya saja karena dia mengira itu olah kucing tapi lama-lama terdengar suara kemerincing minyak panas ketika Bang Usman meninggalkan kepala ke arah dapur terlihat seorang perempuan sedang berdiri di depan kompor awalnya dia tidak kaget dan mengira itu istrinya namun saat kembali duduk di teras depan dia baru tersadar bahwa istrinya sudah lebih dulu berangkat tadi sabis asar jadi siapa yang berdiri di depan kompor tadi man siapa lagi kalau bukan setan dan yang bikin merinding lagi saat saya masuk ke dalam rumah di meja makan terhidang singkong goreng yang tadinya saya akan bawa ke rumah mertua jawab Bang Usman kata Bang Usman saat dia masih kaget dengan hidangan singkong goreng tiba-tiba dari arah dapur tampak sosok perempuan yang sedang berjalan menuju pintu belakang sosok itu mengenakan das termerah dengan motif kembang-kembang tubuh Bang Usman tiba-tiba saja menjadi kaku dan dingin mau berteriak tapi tiada suara yang keluar tolong tolong saya Bang ucap sosok perempuan itu tanpa membalikkan badan kemudian menghilang dari pandangan mata Bang Usman nah bagaimanakah kisah selanjutnya apa yang akan terjadi di desa Tegal Sari ikuti terus cerita misteri bersambung misteri kematian Radmi dalam gantung diri episode selanjutnya salam cimatres salam misteri auuuu Terima kasih telah menonton!